Intro Sebuah aplikasi baru beritar di media sosial dan menjadi bahan perpincangan netizen Aplikasi tersebut bernama Roket Atid yang memiliki fitur mencatat dosa dan pahala menyamai dua sifat yang dimiliki oleh malikat pencatat amal perbuatan manusia Aplikasi Roket Atid kini telah ada di Playstore tapi belum tersedia di HP Playstore Bobot aplikasi ini sebesar 4,9 MB dan baru nampak hadir di toko aplikasi Google dengan keterangan versi 1.0 yang diupdate pada tanggal 28 April Menariknya, walaupun baru diunduh lebih dari 100 kali aplikasi tersebut sudah mengantongi 5 bintang APPS yang dapat membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik dengan mencatat kesalahan dan kebaikan Anda tiap hari dan memberi Anda ringkasan dengan grafik kesalahan serta kebaikan Anda setiap hari begitu bunyi keterangan pada kolom deskripsi aplikasi dikir, sedekah, membaca Al-Quran, berpuasa dan membantu orang tua terdapat pula pelihan tambah jenis dosa garing, pahala jika pengguna ingin menambahkan bentuk amalan baik ataupun kegiatan yang berujung dosa untuk menggunakannya diperlukan kejujuran pengguna sebab penghitungan dosa dan pahala dilakukan secara manual pengguna dapat menambahkan jumlah jenis dosa atau pahala yang telah dilakukan pada masing-masing ikat misalnya, masukkan angka 1 untuk hibah dan 2 untuk sholat namun, angka yang telah disubmit tidak dapat diralat atau dihapus ataupun dikurangi sementara, untuk menambahkan amalan jenis dosa atau pahala tinggal memasukkan angka dan akan terjumlah secara otomatis menariknya, total akumulasi jumlah dosa dan pahala yang telah disubmit pengguna disajikan dalam diagram warna-warning tidak hanya itu keseluruhan dari masing-masing dosa dan pahala juga ditampilkan dalam bentuk statistik dari hari ke hari dengan demikian aplikasi tersebut dapat membantu pengguna membantau kebaikan dan keburukan yang dilakukan setiap hari sehingga diharapkan dapat membantu pengguna menjadi pribadi yang lebih baik selamat menikmati Sub indo by broth3rmax